Kemudian disini bagi teman-teman yang mendapatkan status P tanpa L ataupun juga yang tidak lulus dengan kode TL Kabar gembira untuk teman-teman pendaftar P3K Kemenang di tahun 2022 Bahwasannya saat ini sudah rilis ya untuk pengumuman hasil seleksi P3K Kemenang Nah disini kita sudah bisa melihat status kita apakah kita ini lulus ataukah juga tidak lulus Dan tentunya disini adalah hasil yang disajikan untuk saat ini merupakan hasil yang belum final ya Sehingga disini teman-teman masih bisa berkesempatan untuk mengubah dari hasil kelulusan ini Nah kira-kira apa saja langkah setelah kita dinyatakan lulus maupun juga tidak lulus silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Telah rilis surat edaran terbaru dari Kementerian Agama Republik Indonesia Tertanggal 27 April tahun 2023 Tentang hasil seleksi calon pegawai pemerintah dengan para janjian kerja tahun anggaran 2022 Yang mana pada surat edaran ini disampaikan bahwasannya telah rilis ya Yaitu untuk surat edaran kelulusan Nah teman-teman sudah bisa melihat hasil kelulusan P3K untuk yang prasanggah di akun SSC ASN masing-masing Yang mana disampaikan bahwasannya untuk peserta yang dinyatakan lulus seleksi calon P3K Kementerian Agama Formasi tahun 2022 Inilah peserta yang memenuhi semua persyaratan ya Dan juga mengikuti seluruh tahapan seleksi Artinya semua persyaratan ini kita lulus seleksi administrasi Kemudian kita ikut seleksi kompetensi Nah peserta yang memenuhi nilai ambang batas atau NAB Jadi selain kita itu mengikuti seluruh rangkaian seleksi dan juga lulus seleksi administrasi Maka kita harus memenuhi nilai ambang batas ya Sesuai dengan yang telah ditetapkan Ya menelah untuk NAB atau NAB batas ini berdasarkan dari surat edaran-surat edaran dan juga keputusan ini Kemudian terhadap penjelasan Tentunya ketika kita melihat hasil kolektif ya Ini kita mendapatkan kode-kode Yang menarik disini juga dijelaskan bahwasannya untuk kode-kode kelulusan Dari penjelasan kode pada kolom keterangan hasil seleksi kompetensi calon P3K Kementerian Agama 2022 Inilah kalau misalkan ada kode P Itu artinya peserta yang memenuhi nilai ambang batas ya Atau lulus passing grade Kemudian disini ada L Itu adalah peserta yang dinyalakan lulus seleksi calon P3K Kemudian kalau TL ini artinya tidak lulus ya Kemudian untuk TL1 Inilah peserta P3K teknis untuk formasi jabatan dosen Yang tidak memenuhi nilai ambang batas Untuk setiap nilai subtes kompetensi teknis berdasarkan keputusan MAN-RB Nomor 969 tahun 2022 Kemudian sementara itu untuk yang kode TH Ini adalah peserta yang tidak hadir dalam seleksi Dan misalkan disini kita ambil salah satu contoh Yaitu untuk jabatan ahli pertama guru bahasa Indonesia Yang untuk lokasi formasi Inilah kanwil kemenak daerah istimewa Yogyakarta Maka disini bagi teman-teman yang mendapatkan status P garis meleng L Berarti teman-teman lulus passing grade dan juga lulus ya Artinya disini kita nanti tinggal menunggu saja Untuk masa sanggah berakhir Nanti pada masa sanggah berakhir kemudian kelulusan pasca sanggah diumumkan Maka nanti kita melakukan pengisian DRH Kemudian disini untuk teman-teman yang mendapatkan status P Ini sebenarnya sudah lulus passing grade Namun dikarenakan untuk formasi Ini hanya A7 Maka disini akan ada A7 ya Ini yang diambil adalah A7 Karena formasi untuk guru bahasa Indonesia ini hanya ada A7 Meskipun ada 8 peserta yang lulus passing grade semua Maka direngking dari nilai yang paling tinggi ya Sehingga disini nilai yang paling rendah Yaitu peserta yang ke-8 Ini dinyatakan lulus passing grade Namun tidak mendapatkan formasi Artinya disini kita tidak lulus ya Kemudian disini adalah untuk contohnya yang teman-teman TL Nah TL disini adanya tidak lulus ya Nah ini Kemudian disini bagi teman-teman yang mendapatkan status P Tanpa L ataupun juga yang tidak lulus dengan kode TL Disini masih ada masa yang bisa dimanfaatkan ya Nanti bisa diupayakan untuk yang awal yang tidak lulus Ini nanti bisa lulus Hal tersebut sesuai dengan dalam surat edaranya Dan juga dalam mekanisme seleksi P3K Bahwa dalam pengumuman prasanggah Ini teman-teman bisa mengajukan sanggah Seperti halnya tertera pada poin yang keempat Yaitu peserta ini dapat mengajukan sanggahan Terhadap pengumuman hasil seleksi calon P3K Kementerian Agama Formasi Tahun 2022 Sedangkan untuk masa sanggah Ini dimulai dari tanggal 28 Sampai dengan tanggal 30 April 2023 Artinya disini untuk teman-teman yang tidak lulus Ini bisa mengajukan sanggah dalam waktu 3 hari ya Silahkan dimanfaatkan Yaitu untuk menyanggah bisa dilakukan melalui Akun ssysnbkn.go.id masing-masing Kemudian untuk panitia Ini nantinya akan mengumumkan hasil sanggahan Ini adalah setelah masa sanggah berakhir ya Sesuai dengan jadwal melalui akun ssysn masing-masing Kemudian seluruh peserta wajib mematuhi mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan Dan juga kelalaian ini menjadi tanggung jawab peserta ya Namun disini ada hal yang perlu kita ketahui bahwasannya Apabila di kemudian hari peserta terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data Maka kelulusan yang bersangkutan ini akan bisa dibatalkan Kemudian disini untuk keputusan Ini adalah tidak dapat diganggu-gugat Belah berpakan surat edaran terbaru Tertanggal 27 April Teman-teman peserta P3K teknis dan juga P3K kemenang ini sudah bisa login ke akun ssysn Untuk melihat status kelulusannya Bagi yang kelulus tentu saja disini kita bisa mengajukan sanggah ya Ketika sudah memasuki masa sanggah Maka teman-teman yang tidak lulus akan muncul tampilan yang seperti ini Nah misalkan seperti ini yaitu seleksi kompetensi P3K untuk prasanggah Ini kita tidak lulus ya Kemudian disini ada tombol ajukan sanggah berwarna kuning Ya benar disini kalau misalkan teman-teman ingin mengajukan sanggah Sanggah itu artinya kita tidak puas ya Terhadap hasil seleksi Yang mana mungkin terjadi ketidaksinkronan antara layar monitor Ketika teman-teman awalnya itu mengikuti seleksi kompetensi Nilainya kok berbeda dengan nilai yang dipengumuman Kemudian mungkin saja teman-teman memiliki afirmasi ya Seharusnya memiliki afirmasi Namun mengapa kok tidak ditambahkan disana Maka teman-teman disini bisa mengajukan sanggah Dan disini untuk masa sanggah Ini nanti akan berakhir tanggal 30 April 2023 Pukul 00 ya Kemudian teman-teman bisa mengajukan sanggah Ini sebelum pada tanggal tersebut Nah selanjutnya disini teman-teman ada tulisan yang berwarna merah ya Yaitu diharapkan sebelum melakukan sanggah Ini teman-teman memperhatikan betul persyaratan instansi Ataupun juga peraturan yang ada Instansi ini hanya akan menjawab sanggahan yang mempunyai bukti ya Yang jelas dan juga valid Kemudian untuk jadwal pengajuan sanggah Ini seperti yang telah kita ketahui bahwasannya Disini nanti sampai dengan tanggal 30 ya teman-teman Nah nanti setelah disini dilakukan jawab sanggah Maka nanti teman-teman nanti di pengulahan hasil seleksi di pasca sanggah Teman-teman nanti akan mendapatkan hasil yang final Artinya bagi teman-teman yang ketika nanti di pengumuman hasil seleksi yang pasca sanggah Kondisi kita tetap P garis mereng L Maka teman-teman nanti lanjut pemberkasan dimulai dari pengisian DRH NI P3K Selanjutnya nanti akan diusulkan untuk penetapan nomor induk P3K Bagi teman-teman yang sudah mengajukan sanggah Awalnya tidak lulus Kemudian kita di pengumuman kelulusan pasca sanggah tidak lulus lagi Solusinya apa? Solusinya ya kita menunggu jadwal seleksi untuk di tahun berikutnya ya Oke kira-kira demikian dan selamat untuk teman-teman yang lulus seleksi P3K Kemenang Siap nanti untuk pengisian DRH Dan teman-teman yang belum lulus bersabar Semoga di tahun berikutnya, periode pendaftaran berikutnya kita bisa lulus ya Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb